kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba update aplikasi plug-in UI system di Poco X3 Pro temen-temen di MIUI 13 Oke perlu digaris bawah disini sebelum lanjut ya aplikasi ini khusus MIUI 13 jangan di install di MIUI 12.5 atau dibawahnya Oke ini khusus MIUI 13 Oke nah disini untuk tampilan UI kontrolnya atau kontrol senternya seperti ini Oke dia tanpa ada Smart Hub tanpa ada kontrol audio atau musik ya seperti itu dan disini saya tanpa mengatma otak atik di set edit jadi ini begitu install versi yang ini ini langsung seperti ini teman-temannya dia nggak muncul jadi lebih simpel kelihatannya entep gitu kan tetapi kalau misalkan teman-teman disini ingin coba ada yang muncul disini Smart Hub dan lainnya itu biasanya disesuaikan dengan device nya juga dan hardware nya juga teman-teman nah makanya disini kita akan coba update ke versi terbaru apakah dia muncul Smart Hub nya atau tidak seperti itu teman-teman nah disini saya akan coba perlihatkan dulu untuk versi yang saya pakai saat ini ya plugin yang saya pakai Oke saat ini masuk saja ke aplikasi ke kelola aplikasi nah bagi teman-teman disini yang masih belum bisa menemukan kontrol ataupun plugin yang terinstall teman-teman langsung ke titik tiga di atas disini jangan disembunyikan ya jangan posisinya seperti ini jadi tampilkan semua baru nanti disini muncul yang cari baterai dan performa juga sama ya harus ditampilkan semua seperti itu ya Nah kemudian disini kita langsung saja cari plugin ya Nah plugin UI system nah disini saya menggunakan versi 13.0.1.57 dan ini versi UI nya seperti ini teman-teman Oke ya Nah simpel kan simpel seperti ini kita akan coba update ke versi paling baru ya Oke sekali lagi ingat disini jangan di install di versi MIUI 12.5 atau di bawahnya ya Oke langsung aja disini kita coba install aplikasinya Oke langsung saja ya nah disini sudah ada aplikasinya teman-teman ya langsung aja nanti kita install dan apakah nanti akan berhasil atau tidak nah biasanya kalau misalkan di MIUI 12.5 atau MIUI 12 itu akan terjadi tiba-tiba merestore sendiri bahkan bisa terjadi botel up teman-teman makanya saya peringatkan dari awal ya jangan di install di MIUI 12.5 atau dibawahnya jadi ini khusus MIUI 13 Oke langsung aja disini kita update untuk aplikasinya ya kita lihat ini di Poco X3 Pro ya coba lihat di sini nah aplikasi terinstall dan dia akan otomatis scanning seperti ini kita tunggu aja Nah ini dia ya dia sudah berhasil dan aman kita langsung aja ya kita lihat rinciannya dan dia sudah berada di versi 13.0.175 teman-teman ini udah paling terbaru ya Oke langsung aja kita tutup kita back nah kita lihat di sini kita bersihkan dulu semua dari resep aplikasi ya Nah kemudian di sini kita coba lihat di sini di kontrol senternya Nah jadi kontrol kontrol senternya ternyata di sini di Poco X3 Pro seperti ini teman-teman ya jadi dia enggak ada smart hub ataupun enggak ada kontrol dari musiknya seperti itu ya jadi tetap simpel ya seperti ini teman-teman jadi enggak masalah ya kalau misalkan teman disini mau coba install di Poco X3 Pro ini bisa teman-teman aman ya tetapi harus di MIUI 13 ya Oke nah saya penasaran di sini di Poco F3 ya kita akan coba bertukar posisi ya karena di sini saya rekam dengan menggunakan Poco F3 saya akan coba nanti rekam menggunakan Poco X3 Pro Oke Oke teman-teman di sini sudah di Poco F3 dan di sini kita akan coba lihat untuk update kali ini di plug-in UI sistem terbaru Nah untuk di sini sama juga teman-teman untuk versinya kita coba lihat dulu di Poco F3 punya saya ini untuk di plug-in UI sistemnya ini versi berapa ya kita coba lihat dulu ya sini biar nanti tahu gitu plug-in Oke plug-in plug-in Oke ini dia Nah sama ya versinya seperti yang di Poco X3 Pro sebelumnya 13.0.1.57 teman-teman Nah di sini kita akan coba install versi ekor 75 mudah-mudahan di sini enggak ada masalah enggak ada error yang pasti di sini adalah MIUI 13 seperti itu teman-teman ya Oke maksudnya di sini kita coba install untuk aplikasinya langsung saja di sini masuk ke dalam sini ya mana nih teman-teman Oke ini dia kepel manager kemudian di sini langsung aja ke aplikasi dan langsung saja kita coba install dan update Nah kita coba lihat di sini mudah-mudahan dia tidak ada masalah atau tidak ada error ya Oke ini sudah terinstall dan kita coba lihat rincian dia sudah berubah ke versi 75 Oke ini versi MIUI 13 Indonesia ya resmi Indonesia teman-teman id ya Oke langsung aja di sini kita coba back ya kita exit dan kita coba lihat kontrol senternya dan ternyata sama saja dia tidak ada smart hubnya ataupun kontrol untuk musiknya teman-teman seperti itu jadi bisa disimpulkan untuk versi terbaru plug-in UI system ini dia ya seperti ini versinya hampir sama seperti di versi sebelumnya teman-teman seperti itu jadi bagi teman-teman di sini yang ingin coba dan ingin lebih simpel ya seperti ini enggak ada tampilan smart hub dan lain sebagainya bisa langsung saja install versi ini teman-teman untuk link download nanti saya akan simpan linknya seperti biasa di deskripsi box ya Oke itu saja mungkin di video kali ini benar-benar bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati